Intro Xiaomi 12T resmi hadir di Indonesia HP ini menawarkan spesifikasi mempunyai namun dibanderol dengan harga yang menggoda kantong Xiaomi 12T menawarkan kamera 18MP dengan sensor ISOCELL HM6 yang dilengkapi OIS untuk kestabilan gambar Selain itu, tersemat kamera ultrawide 8MP dan makro 2MP Dengan adanya OIS memetret pakai kamera 108MP Xiaomi 12T di malam hari bisa tampil stabil dan detail Ujar Calvin Nebel, produk marketing manajer Xiaomi Indonesia saat peluncuran di Jakarta Dan berikut ini kelebihan dan kekurangan Xiaomi 12T yang sudah tim gadget merangkuk Intro Kalau dilihat dari kapasitas chipset ini Dimensity 8100 Ultra setara dengan Snapdragon 888 atau 888 Plus yang jadi chipset terbaik di tahun 2021 Ya, tampaknya performa Xiaomi 12T memang tak akan segar Xiaomi 12T Pro ataupun Xiaomi 12 Yang pakai Snapdragon 8 generasi pertama Untuk spesifikasinya sendiri, tak ada yang berbeda di antara Dimensity 8100 Ultra dengan yang biasa Yang masih dibekali dengan konfigurasi 8 inti prosesor OctaCore yang mencangkup 4 inti Core A78 2.85 GHz Serta 4 inti Core A55 2.0 GHz Chipset yang dirilis pada kuartal pertama tahun 2022 tersebut menghadirkan GPU Mali-G610MC6 sebagai kartu pengolah grafisnya Sementara pada ISP-nya yang menggunakan Mediatek Imaging 780 Tersedia juga Mediatek APU 580 sebagai APU-nya atau AI Processing Unit Kualitas layar jadi salah satu kelebihan yang dimiliki Xiaomi 12T Ponsel ini nyaris memiliki semuanya Panel layar AMOLED dengan dukungan 68 miliar warna Laju penyegaran 120Hz hingga HDR10 Bahkan, layar yang memiliki dimensi 6,67 inci tersebut punya resolusi tinggi di atas rata-rata Yakni 1220 x 2712 pixel Melebih resolusi layar rata-rata di angka 1080p atau Full HD Plus Xiaomi 12T dapat menampilkan ketajaman yang memanjakan mata Tingkat kerepatan pixel di layar ini juga sangat tinggi sebesar 446 ppi Agar dapat menerima sentuhan jari dengan cepat Layarnya juga diikmati dengan touch sampling rate sebesar 480 Hz Fast charging 120W sebenarnya sudah bukan barang baru lagi di industri smartphone Semua dianggap sebagai fast charging termahal dan paling eksklusif Kini bahkan ponsel 4 jutaan bernama Infinix Note 12 VIP turut menyediakannya Keberanan fast charging 120W di Xiaomi 12T tetap dianggap kabar mengembirakan Terutama bila dibandingkan dengan Xiaomi 11T dan Xiaomi 12 yang masih menggunakan fast charging 67W Xiaomi 12T sendiri dilengkapi dengan kapasitas baterai 5000 mAh Sama seperti yang berada di balik cangkang Xiaomi 12T Pro Hebatnya lagi, Xiaomi 12 regular justru hanya digunakan 4500 mAh Artinya, ada satu aspek yang lebih dikuasai Xiaomi 12T ketimbang seri flagship utama Menarik bukan? Secara lengkap, Xiaomi 12T ini menghadirkan kamera utama Samsung ISOCELL HM6 Dengan resolusi 108MP dengan ukuran 1x1,67 inci Serta bukaan f1.7 Sebagai kamera kedua, hadir sensor ultrawat 8MP FOV 120 derajat Berupa Samsung S5K4H7 ISOCELL slim berukuran 1x4 inci Barulah kamera ketiga memperkenalkan sensor Galaxy Core GC02 berukuran 2MP dengan bukaan f2.4 Untuk menuju anggap tuan selfie, vlogging, ataupun video call Xiaomi 12T dikemas dengan kamera depan Sony IMX596 dengan bukaan f2.2 Karena merupakan ponsel kelas up mid-range Bahkan nyaris menyentuh harga flagship Tentu tak afdal jika tak diiringi dengan konektivitas yang unggul dan beragam Merupakan salah satu HP Xiaomi Jelas saja, ponsel ini turut dibekali dengan IR Blaster Sehingga bisa dialih fungsikan sebagai universal remote Tanpa harus terhubung ke internet, HP bisa disetel agar dapat midah-midahkan channel TV layaknya remote biasa Bahkan pada sisi jaringan wifi-nya sudah mendukung protokol wifi 6 dengan kecepatan uduhan dan unggahan yang meningkat Jangan khawatir, kali ini Anda tak akan menyaksikan desain bodi recycle seperti yang dilakukan Poco M5s kepada Redmi Note 10S Sebagai apa yang terbilang premium, Xiaomi 2 Plus T tentu hadir dengan desain yang fresh dan benar-benar baru Sebenarnya juga tak fresh-fresh amat mengingat tampilannya yang agak mirip dengan pendahulunya Yakni Xiaomi 11T dan juga Xiaomi 12 Tapi setidaknya Xiaomi 12T dikemas dengan desain modul kamera yang dibuat cukup berbeda dari kedua ponsel tadi Alangkah baiknya jika sudah membayar mahal untuk sebuah smartphone Kita mendapatkan pula fitur yang lengkap dan tak dimiliki ponsel lain yang lebih murah Xiaomi 12T memang penuh dengan fitur canggih Tapi ada satu yang tak banyak absen dari konfigurasi kameranya Ya, kamera telephoto Tanpa telephoto, pengguna tak akan mampu melakukan zoom optik Sehingga hanya bisa mengandalkan zoom digital biasa Sebagai informasi, zoom digital sebenarnya tak dapat dikatakan sebagai zoom Karena sekadar melakukan crop pada bagian tengah Itu mengapa terdapat penurunan kualitas secara drastis saat melakukan zoom digital Salah satu kekuatan terbesar Xiaomi 12T terletak pada layarnya Apalagi ponsel ini sanggup hadirkan imersi lebih mendalam dibandingkan Xiaomi 12 reguler lantaran punya ukuran yang menterek Tapi ada satu hal yang membuatnya kalah saing ketimbang ponsel sebayanya Yang ini absennya sertifikasi Dolby Vision Xiaomi 12T sendiri merupanya hanya dibekali dengan IP53 Yang ini sekedar membuatnya terlindung dari tumpahan air Seperti gerimis ataupun tetesan air hujan Ini dia yang bikin sejumlah pengigiat ponsel geleng-geleng kepala Pasalnya sertifikasi IP53 sendiri lebih umum dimiliki oleh ponsel di harga 2-3 jutaan Ini merupakan salah satu tingkat tan IP terkecil yang pernah ada di ranah smartphone Melihat kelas harganya, mestinya Xiaomi 12T sudah punya IP68 maupun IPX4 Sebenarnya Xiaomi 12T ini cocok untuk siapa? Tentunya untuk anda yang menyukai performa gahar untuk rendering grafis Entah untuk kreasi konten, permain game, ataupun keperluan hasil rendering 3D Kualitas kameranya juga termasuk salah satu yang top notch di kelasnya Karena sudah mendukung resolusi 108MP Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan informasi menarik seputar komisi terbaik dari Gadgetme